Mirsa Otoritas Arab Saudi mulai memperlakukan larangan masuk Mekah mulai tanggal 23 Juni hingga 1 Juli 2023. Hanya pemegang visa haji maupun pemilik surat izin yang diperbolehkan untuk masuk. Polisi lalu lintas Arab Saudi di Mekah memeriksa dengan ketat semua kendaraan yang masuk di Mekah di sejumlah cekpoin atau titik pemeriksaan. Aparat meminta pengendara menunjukkan tasrih atau surat izin guna mengecek keabsahan penumpang. Hingga 24 Juni 2023 pasuhan keamanan telah menangkap 83 penyelenggaraan haji palsu dan memulangkan sekitar 160 ribu warga yang ingin menunaikan haji tanpa izin. Direkturat Jenderal Urusan Paspor pun telah mengenakan sanksi kepada sejumlah pelanggar. Mereka terancam hukuman kurungan hingga 6 bulan penjara, denda maksimal sebesar 50 ribu rial. Selain itu pelanggaran bisa dideportasi setelah menjalani masa pidana penjara dan pembayaran denda dan dilarang masuk Arab Saudi selama periode waktu tertentu. Direktur Keamanan Publik dan Kepala Komite Keamanan Haji, Letnan Jenderal Mohamed Al-Bashami mengatakan, pengamanan tanah suci dalam periode ibadah haji 1444 Hijriah sangat penting dalam menjaga ketertiban.